Halo Traders, Mirsa Setia Vibis News Jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD Vibis News untuk minggu ini Setelah menjalani pembukaan perdagangan sesi Eropa dengan choppy di tengah rilis data dari Inggris yang bervariasi GBPUSD akhirnya berhasil naik dan stabil di teritori di atas 1.2700 di sekitar 1.2730 pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu Namun pada jam perdagangan Amerika Serikat selanjutnya GBPUSD harus berjuang untuk bisa bertahan di 1.2700 dan terkoreksi turun sedikit ke bawah 1.2700 di 1.2689 Setelah keluarnya data inflasi Amerika Serikat, sebagaimana dengan yang diukur oleh personal consumption expenditure yang lebih rendah dari paling diperkirakan Dolar Amerika Serikat kesulitan untuk mendapatkan permintaan Indeks Dolar Amerika Serikat turun 0.12% ke 101.360 Dengan tingkat bunga utama Federal Reserve Amerika Serikat berada pada ketinggian selama 22 tahun Pasar sangat ingin agar The Fed segera memulai penurunan tingkat bunga Dan turunnya inflasi meningkatkan harapan investor akan percepatan penurunan tingkat bunga oleh The Fed pada tahun 2024 Sementara itu Office for National Statistics Inggris pada hari Jumat melaporkan penjualan retail Inggris yang naik 1,3% secara basis bulanan pada bulan November Angka ini mengatas yang diperkirakan pasar dengan kenaikan sebesar hanya 0,4% Support terdekat menunggu di 1,2660 yang apabila berhasil direwati akan lanjut ke 1,2544 dan kemudian 1,2476 Resistance terdekat menunggu di 1,2750 yang apabila berhasil direwati akan lanjut ke 1,2840 dan kemudian 1,2908 Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk minggu ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Hibis Salam Hibis